Prosesi mencuci kaki dan meminta restu orang tua mewarnai pelepasan tim Muatai, Jawa Tengah sebelum berangkat ke PON 20, Papua. Isak tangis pun bercampur dengan riuhnya suasana di Dojo Forky yang ada di Komplek Olahraga Jati Diri, Kota Semarang. Secara husyuk, sejumlah atlet mencuci kaki orang tua mereka serta meminta maaf sekaligus meminta doa restu. Hal itu pun membuat air mata para atlet dan juga orang tua bercucuran. Bahkan mereka tidak kuasa menahan haru. Beberapa orang tua pun memeluk erat putra-putrinya yang akan berlagak ke Papua. Satu di antaranya adalah Yemi yang berasal dari Celacap, Jawa Tengah menghadiri pelepasan tim Muatai, Jateng. Bak melepaskan putrinya menuju ke medan perang. Wanita dengan usia 59 tahun itu berlinangan air mata. Yemi mengaku merasa haru dan begitu dalam ketika mendengar putrinya akan berangkat ke Papua pada 23 September mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!